Assalamualaikum teman-teman Kali ini Saya akan Bagikan Cara membuat puff pastry sosis Cuma dari Empat bahan saja Ini rasanya dijamin mantap Mantap jiwa Ini bisa kita makan begitu saja Atau kita Cocol ini dengan saus Saya suka dicocol dengan saus Seperti ini Ayo kita cicip dulu ya Apakah rasanya enak Enak sekali teman-teman Di luarnya crispy Di dalamnya lembut sekali Apalagi Saya memakai sausis kanzler Ini rasanya enak sekali Apa saja bahan-bahannya Dan bagaimana cara membuatnya Saksikan video ini Sampai selesai Bahan yang pertama Satu bungkus Puff pastry Ini yang beratnya Lebih kurang 375 gram Yang mini Bahan yang kedua Ini ada Sosis kanzler Tapi yang mini ya teman-teman Yang kecil-kecil Jumlahnya Lebih kurang 20 buah ini Tapi nanti kita pakai Secukupnya saja Selanjutnya Satu Bungkus Keju pro cheese Ini kita pakai Seperlunya saja Dan satu butir Telur ayam Nanti kita ambil Kuningnya saja Ini kejunya Sudah saya parut Kemudian kita Buka Puff pastry Ini banyak Jual di Sualayan ya teman-teman Atau Mini market Ini dapat 5 lembar ya Satu bungkus ini Dapat 5 lembar Kemudian kita Keluarkan Satu per satu Dia setiap Apa namanya nih Setiap lembarnya ini Dikasihnya Plastik Supaya tidak lengket Jadi bentuknya Seperti ini teman-teman Kita keluarkan dulu Satu lembar Selanjutnya Ini akan Kita buat Garis pembantu Disini ya Kita bagi Tiga bagian Ini Mau saya keluarkan Dulu lah Teman-teman Disini Kita kasih Tepung dulu Supaya Tidak lengket Kemudian Ini Puff pastry Akan kita Keluarkan Dari Plastiknya Biar lebih Enak Memotongnya Kemudian Ini akan Saya bagi Tiga Jadinya Dari satu Lembar ini Dapat Enam 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 Buah ya Kemudian ini Kita Potong dua Di pangkalnya Seperti ini Sedikit saja Nah ini ya Kemudian kita Ambil Satu batang Sosis Kemudian Kemudian kita Gulum Seperti ini Seperti ini ya Teman-teman Lanjut Kita letakkan Dalam Loyang ya Kita coba Sekali lagi Ambil Satu adonan Kemudian kita Bagi Potong dua Di pangkalnya Lalu buka Seperti ini ya Buka Ambil Satu batang Sosis Makanya Cocoknya Sosis yang Kecil ya Supaya Nanti Bentuknya Jadi Cantik Seperti ini Teman-teman Oke Lakukan Sampai Selesai 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 Jadinya Seperti ini Teman-teman Bagus sekali ya Nah Seperti ini Langkah selanjutnya Ini kita Kasih Kuning telur ya Ini kuning telur ini Saya kasih Purna kuning sedikit Teman-teman Supaya Tampilannya Lebih Bagus Kemudian ini Kita Sapukan Di atas Adonan ini Biar nanti Cantik Warnanya ya Kita sapukan Lakukan Lakukan Sampai Selesai Biar nanti Kejunya lengket Langsung Saya kasih Keju Aja ya Teman-teman Di atasnya Kita kasih Keju Wow Cantik Sekali Ini dijamin Anak-anak Pasti Suka ini Sosis Dibalut Puff pastry Dikasih Keju Kalau tidak ada Keju Boleh Kasih Wijen Wijen hitam Atau Wijen putih Juga enak Ini Teman-teman Lakukan Sampai Selesai Baiklah Sudah Selesai Ini Akan Kita Panggang Di Suhu 180 derjat Selama Lebih kurang 20 menit Kita Pakai Api Atas Bawah Teman-teman Sudah Mulai Cantik Warnanya Teman-teman Kita Tunggu Sebentar Lagi Sudah Mateng Coba Kita Buka Wah Ini Sudah Jadi Seperti ini Teman-teman Penampakannya Selanjutnya Ayo Kita Plating Alhamdulillah Puff pastris Sosis Kita Sudah Jadi Teman-teman Penampakannya Seperti ini Wah Ini Enak Sekali Dan Menggiurkan Cara Membuatnya Juga Mudah Bahan-bahannya Juga Mudah Selamat Mencoba Di rumah Teman-teman Tidak perlu Lagi Beli di Bakery Kita Bisa Bikin Puff pastris Sosis Yang Dapatnya Lebih Banyak Dan Anak-anak Dijamin Ini Pasti Suka Selamat Mencoba Di rumah Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Assalamualaikum Sampai